Sebanyak 5 unit rumah dan 1 unit peta kontrakan yang berada di Jalan Dorian 100, RT3 RW2 Kelurahan Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Hangus Terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22.31 waktu Indonesia bagian Barat. Damkar Kota Padangguna memadamkan api menerjunkan 70 orang personil dan 5 armada. Petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api, pasalnya selain akses yang sempit dan berada di daerah yang padat penduduk, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Kepala Bidang Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, menyebutkan kebakaran berasal dari salah satu rumah, kemudian menjalar ke bangunan lain, dan untung di saat kejadian tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Jadi, teknologinya saksim dari api ini dan hidup dari rumah, dan langsung menunjukkan kami dari Dinas Pemadam Kebakaran. Itu-itu di daerah Nanggalo, Pulau Padang, masih tepat. Dan berdampak itu 5 buah rumah dan 1 peta tempat kos. Musli Febrios, Padang TV